Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai YouTube jumpa lagi dengan Kansi TV pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara setting router JTE F609 yang disini modemnya tidak ada pengaturan bridge nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan konflik dari backup-an router sayang sebelumnya jadi buat teman-teman yang ingin mendownload konfliknya silahkan eh download aja di deskripsi video ini Oh ya untuk konfliknya disini saya menggunakan IP 192.168.1.1 dan pada saat Rack di restore maka akan menggunakan IP yang sama tetapi untuk user dan passwordnya sudah berubah usernya saya menggunakan admin dan passwordnya saya juga pakai admin seperti ini kemudian setelah di restore maka nama WiFi nya akan berubah menjadi tes seperti ini dan setelah di restore maka akan ada menu bridge Oke langsung saja kita praktekkan kita buka browser kemudian ntar saya ulangi kita buka Chrome sebenarnya ini nggak mesti Chrome sih bisa juga menggunakan browser lainnya kita ketikkan 192.168.1.1 nah disini karena routernya habis di reset maka kita menggunakan login admin superuser admin passwordnya telkom dso123 untuk penulisan passwordnya password superusernya ini tulisannya telkom dso123 huruf T nya gede seperti ini Oke kita lanjut login kita coba lihat pengaturan network nah disini ini cuma ada root tipenya root tidak ada pilihan bridge kemudian kita lihat Wifi nya ini Wifi nya masih menggunakan Wifi default oke sekarang langsung saja kita restore kita ke menu administration administrasi kemudian sistem manajemen setelah itu kita pilih user configuration manajemen nah setelah seperti ini kita klik kita klik sos file nah disini ini belum saya ekstrak ekstrak dari sini bisa nggak bisa nah untuk mendapatkan konflik ini linknya ada di deskripsi video ini kita klik kemudian Open setelah itu kita klik klik restore konfirmasi kita tunggu sampai proses selesai nah disini the operation the operation completed successfully the device is rebooting now please wait intinya ini sedang reboot sampai komplit klik dan suruh menunggu oke saya tunggu dan kita lihat perubahannya nanti apakah ada tipe bridge nya atau masih tetap sama oh ya buat teman-teman sambil menunggu saya minta klik subscribe like share ke teman-teman kalian dan klik juga logo loncengnya agar setiap kali saya upload video baru maka teman-teman akan mendapatkan pemberitahuannya atau notifikasinya barangkali video saya berikutnya akan bermanfaat buat teman-teman semuanya oke kita tunggu sampai routernya restart masih menunggu jika teman-teman tidak bisa masuk ke loginnya atau tidak bisa masuk ke halaman CTE nya pilih setting dulu pada bagian ini disini saya menggunakan Windows 10 nah disini 192.168.1.100 ini tidak mesti 100 bebas asalkan jangan sama dengan IP modemnya atau IP routernya bisa 2 3 4 sampai berapa terserah terus kemudian klik pada ke bawahnya maka subnet mask nya akan muncul otomatis oke kita lihat apakah sudah selesai coba kita buka halaman baru 192.168.1.1 kita masuk dengan user admin password admin copy paste kemudian kita paste lagi oh berarti belum selesai ini reboot nya cukup lama ya kita klik admin 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 ternyata belum selesai kita coba ribut manual saja ntar kita pause dulu video oke kita lanjut kita coba ulangi admin admin nah ini sudah masuk sekarang kita coba cek ke network kemudian disini profile ada ini dan muncul bridge connection itu artinya proses sudah berhasil sekarang kita coba lihat wifi nya nah ini sudah berubah jadi ini tes dan user password nya juga menggunakan admin admin oke sekian saja tutorial dari saya semoga bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih